Simcard, simcard, simpang simcard Bukan Bukan, IPS kali ini gak akan ngomongin simcard Tapi kita akan membongkar sedikit aja sejarah dari salah satu merek mobil legendaris Volkswagen Nah jadi ya, ternyata kata Volkswagen itu artinya adalah kereta rakyat Dan mobil asal Jerman ini pertama kali diusulkan oleh sang pemimpin Nazi Yaitu Adolf Hitler yang berencana membuat kendaraan murah buat keluarga Nazi pada masa itu Dibuat pertama kali di Jerman pada tahun 1938 Dan dikembangkan oleh seorang insinyur bernama Ferdinand Porsche Yaitu pencipta mobil sport merek Porsche Yang dia juga mendesain beberapa seri Mercedes-Benz Uh, pasti ini orang pinternya gila-gila nih Model VW pertama kali adalah jenis Beetle Atau sering kita sebut dengan VW kodok Nah ini dia nih, beberapa jenis VW klasik Yang pertama ada Volkswagen Type 2 Beetle Kelahiran tahun 1949 Kalau yang ini adalah Volkswagen Cabriole Tahun 1953 Kece ya Nah selanjutnya nih, yang ini nih adalah Volkswagen Type 3 Notchback Yang dikeluarkan pada tahun 1961 Wah yang ini nih lebih epik lagi Volkswagen Passage Keluaran tahun 1973 Hmm, udah ada AC nya nih Wah kalau yang ini adalah cikal bakal dari VW Golf Yang pertama lahir di tahun 1974 Dan udah mulai beredar di Amerika Dan masih banyak lagi tipe lainnya Yang pasti terus mengikuti perkembangan zaman Tapi ya bar, gue tuh dari dulu emang ngefans banget sama yang punya VW Eh maksudnya VW nya Yang punya VW kan Tengah gue ada tuh punya VW Mi Keren deh VW Mi ya Apa? VW Mi Oh gue lebih suka Laki-laki Mi Oh iya makanya gue udah tau Pasti lo ngasihnya yang gitu-gitu Pasti lo ngasihnya yang gitu-gitu